Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman Selamat datang di SMK Bina Islam Mandiri Kersana SMK Bina Islam Mandiri Kersana adalah tempat siswa-siswi berprestasi dan kreatif SMK Bina Islam Mandiri Kersana adalah sekolah rujukan dan unggulan di Kabupaten Berbes Ada pun jurusan-jurusan di SMK Bina Islam Mandiri Kersana Yang pertama TOKR Yang kedua TKJ Yang ketiga TBSM Yang keempat Akuntansi Dan yang kelima APHP Mau tahu lebih lanjut tentang sekolah ini? Ikuti kami SMK Bisma selalu di hati SMK Bina Islam Mandiri Kersana mempunyai visi yaitu Menyiapkan tamatan yang terampil, kompeten, beriman, dan bertakwa Misi SMK Bina Islam Mandiri Kersana Yang pertama Menyiapkan sumber daya manusia yang mandiri, terampil, dan berkompeten di hadasi iman dan takwa Yang kedua Menyiapkan sumber daya manusia yang mampu bersaing seerah globalisasi dan perkembangan IPDF Yang ketiga Menyiapkan sumber daya manusia yang mampu bersaing dalam dunia usaha dan dunia industri Sekarang saya berada di BK TKM Tempat di mana anak-anak jurusan TKM menampuskan pratek Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Program keahlian teknik komputer dan jaringan memiliki 4 laboratorium komputer Di sini adalah salah satunya lem yang sudah bekerjasama dengan Intel Education Terima kasih telah menonton! 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 Ini adalah satu unit produksi dari program kahlian agribisnis pengolahan hasil pertanian. Terima kasih telah menonton! Saya Syabanaya Anindita di acara MPLS Online tahun 2021 SMK Bina Islam Mandiri Kersana. Susunan acara pada hari ini yaitu yang pertama sambutan dari Kepala SMK Bina Islam Mandiri Kersana serta penutupan acara MPLS Online tahun 2021 SMK Bina Islam Mandiri Kersana. Acara yang kedua yaitu penyematan almamater kepada para peserta didik baru SMK Bina Islam Mandiri Kersana. Dan acara yang ketiga yaitu penutup. Acara yang pertama yaitu sambutan dari Kepala SMK Bina Islam Mandiri Kersana Ibu Eni Rohaini SE beserta jajarannya. Kepada beliau waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehaddat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Sehingga di pagi hari yang berbahagia ini pelaksanaan MPLS SMK Bina Islam Mandiri masih bisa dilaksanakan dengan baik. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panitia pelaksanaan MPLS SMK Bina Islam Mandiri. Kersana yang sudah melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Dengan kerjasama yang baik sehingga pelaksanaan MPLS SMK Bina Islam Mandiri yang dimulai dari tanggal 12, 13, dan 14 Juli 2021 bisa dilaksanakan dengan baik. Dimana MPLS tahun pelajaran 2021-2022 masih dilaksanakan secara virtual. Kami ucapkan selamat juga kepada ananda semua yang saat ini masih mengikuti MPLS virtual SMK Bina Islam Mandiri. Kami yakin ananda semua sampai dengan hari ini masih mengikuti MPLS ini dengan penuh semangat. Tentunya harapan dari kami dari SMK Bina Islam Mandiri dengan adanya MPLS yang sangat singkat ini dalam waktu tiga hari akan meningkatkan wawasan ananda semua khususnya tentang wawasan wiata mandala di SMK Bina Islam Mandiri. Pada hari yang ketiga ini merupakan hari yang terakhir kegiatan MPLS virtual SMK Bina Islam Mandiri alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar. Dan setelah kegiatan MPLS ini selesai berarti ananda semua akan menikmati belajar dengan suasana yang baru bukan lagi siswa atau siswi SMP tapi sudah menjadi siswa dan siswi SMK Bina Islam Mandiri. Pali lagi kami ucapkan selamat dan sukses untuk semuanya selamat bergabung di SMK Bina Islam Mandiri selamat datang selamat berjuang sukses untuk semuanya. Dengan bacaan hamdallah maka MPLS SMK Bina Islam Mandiri tahun ajaran 2021-2022 kami resmi tutup. Alhamdulillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Eni Rohaini SE atas sambutannya. Acara yang kedua yaitu penyematan almamater kepada calon peserta didik baru SMK Bina Islam Mandiri kersana secara simbolik. Waktu dan tempat kami bersilakan. Terima kasih telah menonton! Penyematan almamater kepada calon peserta didik baru SMK Bina Islam Mandiri kersana telah selesai. Dengan ini adik-adik semua telah resmi menjadi bagian dari peluang besar SMK Bina Islam Mandiri kersana. Oke, sebelum acara ini ditutup, marilah kita bersama-sama mengucap rasa syukur karena kelancaran acara ini dari hari pertama sampai hari ketiga ini. Dengan bersama-sama membaca Alhamdulillahirrohim. Dengan berakhirnya acara MPLS online tahun 2021 SMK Bina Islam Mandiri kersana, berakhir pula kesempatan kita pada kali ini. Sampai jumpa di lain waktu, tetap mematuhi protokol kesehatan, tetap jaga jarak, dan tetap semangat. SMK Bisma selalu di hati. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.